Seorang pelaku pencurian spesialis rumah kosong di Kota Padang, Sumatera Barat berhasil ditangkap polisi selasa malam. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita belasan ponsel diduga hasil curian. Anggota tim opsional Polsek Lubang Kota Padang, Sumatera Barat, meringkus pelaku pencurian spesialis rumah kosong yang hendak kabur ke arah hutan. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi lokasi persembunyian pelaku di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dari penggeledahan di rumah persembunyian pelaku, polisi menemukan belasan ponsel yang diduga hasil kejahatan. Pelaku merupakan residivis kepolisian karena telah membobol belasan rumah kosong di wilayah Kota Padang. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Maposet, Pulubek, guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Modus yang digunakan oleh si pelaku, dia mengamati rumah-rumah yang kosong ataupun rumah-rumah yang tidak dikunci. Ada kesempatan, barang berharga yang diambil, diambil. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.